Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 10 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Al-Husain RT 14, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Maulana juga turut memberikan santunan kepada anak yatim. Senin 8 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 10 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Al-Husain RT 14, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga memberikan bantuan santunan kepada para anak yatim berupa tas peralatan sekolah, Al-Quran, serta uang tunai kepada para anak yatim. Karena menurut Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Hari Tahun Baru Islam ini adalah hari raya bagi anak yatim. Dalam kegiatan 10 Muharram 1444 Hijriah di Masjid Al-Husain, Wakil Wali Kota Maulana juga memberikan tausia atau nasihat kepada semua masyarakat yang menghadiri acara Tahun Baru Islam 10 Muharram 1444 Hijriah. Hari ini tahun baru Islam 1444 Hijriah, hari ini adalah tanggal 10. Dan diberikan juga bantuan santunan kepada anak yatim karena baru kegiatan dari layu. Saya sudah dimitakan dengan tausia untuk memberikan masyarakat kepada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri, sehingga menurut tahun baru ini mengevaluasi kita, sudah mudah, masalah-masalah kita bisa menambah yang baik, hijrah dari yang terbaik, yang baik, 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 semua yang bisa menurutkan kualitas perimanan untuk kita, dan berlalu semua. Terima kasih telah menonton!